Intro Pembiasa keterangan Nazarudin dalam sidang IKTP hari ini kembali menyebut peran Andi Narogong, pengusaha swasta yang menjadi tokoh sentral korupsi IKTP dan kini telah ditetapkan sebagai tersangka korupsi IKTP. Kesaksian Nazarudin bersesuaian dengan dakwaan CPU KPK yang menyebut Andi Narogong berperan aktif dalam proses penganggaran hingga proses pelaksanaan pengadaan barang dan jasa dalam proyek IKTP. KPK telah menetapkan Andi Agustinus atau Andi Narogong sebagai tersangka baru dalam kasus korupsi IKTP pada 23 Maret lalu. Andi merupakan tersangka ketiga yang ditetapkan oleh KPK dalam kasus korupsi IKTP. Wakil Ketua KPK Alexander Marwata mengatakan Andi merupakan orang yang memiliki peran dominan dalam korupsi IKTP yang merugikan negara hingga 2,3 triliun rupiah. Alex menyebut Andi berperan aktif dalam proses penganggaran dan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa dalam proyek IKTP. Dalam proses penganggaran, Andi pernah melakukan pertemuan dengan 2 pejabat Kemendakri yaitu Irman dan Suki Harto terkait aliran dana sejumlah pihak antara lain dari Unsur Banggar, Komisi 2 DPR RI, dan Pejabat Kemendakri. Sementara dalam proses pengadaan barang dan jasa, Andi disebut mengkoordinir tim Fatmawati yang diduga dibentuk untuk kepentingan pemenangan tender dan juga terkait aliran dana pada sejumlah panitia pengadaan. Kalau kita lihat tadi Pak Suparji, dalam persidangan kali ini kesaksian dari Nasarudin itu memperkuat dakwaan jaksa terhadap Andi Narogong sebagai pengusaha yang menggulirkan dananya kepada beberapa pihak. Kalau kita lihat, tidak hanya memperkuat dakwaan jaksa tapi juga memberikan keterangan baru yaitu keterlibatan, kita masih bahas keterlibatan dari Anas Urbaningrum tadi sempat terputus yaitu untuk menggunakan dana yang diberikan Andi Narogong untuk keperluan Kongres Partai Demokrat pada saat itu. Pada saat Andi Narogong maju sebagai calon ketua umum. Seberapa kuat keterangan ini nantinya akan menarik? Kalau kita lihat digunakan sebagai dana untuk Kongres Partai berarti ada kemungkinan untuk menarik orang-orang partai tersebut karena digunakan untuk Kongres tersebut. Apakah ada kemungkinan? Seberapa besar jika ada menarik orang-orang dari Partai Demokrat untuk masuk dalam pusaran kasus ini? Ya, apa yang disampaikan oleh Nasarudin bahwa uang IKTP ini digunakan untuk Kongres Partai Demokrat khususnya pemenangan Anas Urbaningrum sebagai ketua umum itu adalah sama ketika kemudian mengatakan uang hambalang juga digunakan untuk kepentingan Kongres di Partai Demokrat. Jadi memang apa yang dibuat oleh Nasarudin dana hambalang, dana IKTP itu selalu muaranya adalah dalam konteks pemenangan ketua umum Anas Urbaningrum. Tetapi kemudian sayangnya adalah tidak ada sebuah bukti empirik yang mengatakan ada aliran dana atau kemudian ada bukti empirik yang menyatakan bahwa kemudian Anas Urbaningrum memerintahkan, meminta, atau kemudian menerima secara langsung uang tersebut untuk kepentingan pemenangannya. Jadi memang apa yang disampaikan Nasarudin itu adalah sebuah kicauan lama yang kemudian dibuka lagi, diputar lagi pada saat ini dan kemudian kebenarannya diuji lagi pada kesempatan persidangan untuk kasus IKTP ini. Lalu bagaimana dampaknya, dampaknya jika apa yang dikatakan oleh oleh Nasarudin adalah sebuah kebenaran tentunya berdampak pada institusi partai tersebut. Nah kalau memang ini ada aliran dana ke partai tentu ada resiko, ada konsekuensinya dan kalau pada yang bersangkutan untuk kasus hambalang sudah menerima konsekuensi berupa hukuman tetapi pada kasus IKTP ini memang kenapa kemudian modelnya selalu sama selalu sama untuk kepentingan pemenangan partai demokrat yang itu susah kemudian ditemukan alat buktinya. Oke, kalau kita berbicara mengenai alat bukti tadi Anda katakan bahwa kicauan ini belum ada alat bukti atau tidak ada alat bukti empiris begitu tapi kalau kita lihat kita berkaca pada kasus hambalang tersebut kicauan dari Nasarudin kepada keterlibatan Anas Urbani Rum dalam kasus hambalang ternyata itu ada bukti dan saat ini Anas Urbani Rum sudah menjalani hukumannya begitu. Apakah bukan berarti Anda pesimis bahwa kicauan dari Nasarudin saat ini tidak akan ada bukti atau seperti apa? Ya, untuk kasus hambalang memang pada waktu persidangan itu kita lihat di pengadilan negeri yang bersangkutan di Furnis kurang 7 tahun 8 tahun kemudian di pengadilan tinggi 7 tahun kemudian di mahkamah agung menjadi 14 tahun plus uang pengganti dan uang denda dan dicabut hak politiknya nah kemudian memang itu kalau kita meyakini pengadilan sebagai sebuah institusi yang resmi untuk menegakkan keadilan maka itu adalah sebuah pembuktian yang sudah bisa dipertanggungjawabkan. Tetapi kemudian memang dari pihak Anas Urbani Rum itu sendiri masih menyangkal keterlibatan dirinya dalam proses penggunaan dana hambalang karena memang dari saksi-saksi yang dihadirkan pada waktu persidangan itu tidak secara konkret menunjukkan adanya sebuah perintah Anas Urbani Rum yang kemudian bukti yang menunjukkan biaya dia menerima uang itu kecuali bahwa memang faktanya Anas Urbani Rum itu adalah Ketua Umum Partai Demokrat yang kemudian dikondisikan seolah-olah uangnya dialirkan untuk kepentingan di situ. Nah, apakah ini juga analoginya sama dengan kasus IKTP nanti itu? Nah, tentunya berarti berapa duit yang terkumpul dalam proses pemenangan Ketua Umum Anas Urbani Rum dalam Kongres Partai Demokrat itu? Berarti banyak uang yang digunakan dalam proses pemenangan tersebut. Nah, apakah ini benar atau tidak? Nah, kita lihat nanti keterangan saksi-saksi yang lain apakah bersesuaian dengan keterangan yang disampaikan oleh Nazarudin ini. Dan memang saat ini keterangan Nazarudin memang menjadi bahan utama dakwaan jaksa untuk terdakwa dua pejabat di Kementerian Dalam Negeri itu. Oke, masih mencari keterangan dari saksi untuk mencari kebenaran dari kesaksian Nazarudin. Apakah ini artinya mencari kebenaran saksi dari pihak Partai Demokrat? Kita akan bahas sesaat lagi. Pemirsa, tetaplah bersama kami dalam Special Report Ayo, Stifidi. Terima kasih. 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 Terima kasih.